Hari ini Jakarta berusia 483 tahun. Meskipun dinilai ada sejumlah kemajuan dalam pelayanan masyarakat, Jakarta masih terus bergulat dengan masalah klasik banjir dan macet. Rampungnya proyek banjir kanal timur, BKT harus diakui memang membuat sebagian wilayah Jakarta tak disambangi banjir di saat hujan besar. Tapi warga di bantaran Kali Cilewung tetap kebanjiran. Dan memang belum dilakukan penanganan secara menyeluruh di kawasan itu, termasuk masih banyaknya warga yang tinggal di bantaran Kali. Selain banjir, hampir setiap hari warga Jakarta dan sekitarnya harus bergelut dengan kemacetan. Diprediksi jika pertumbuhan jumlah kendaraan tidak diimbangi penambahan ruas jalan, kemacetan akan menghadap warga Jakarta sejak di depan rumah di tahun 2014 mendatang. Memberi nyati 483 tahun Jakarta, Gubernur Fauzi Bowo dan jajarannya pagi tadi menggelar apel di Silang Monas, Jakarta. Dalam rangka menuju Jakarta sebagai kota jasa yang ramah lingkungan, Foke meminta warganya untuk memelihara lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Selain banjir dan kemacetan, PR lain untuk Jakarta adalah keluar dari julukan Kota Jorok. Mengingat awal tahun, Jakarta ditetapkan sebagai kota terjorok ketiga di dunia setelah Meksiko dan Thailand. Jorok dalam artian memiliki tingkat polisi udara yang sangat tinggi. Kita memang harus menegis janji. Pemerintah menyediakan transportasi yang layak, namun di sisi lain mari mengubah perilaku dengan mengurangi konsumsi bahan bakar dan beralih ke transportasi publik. Jadi, sebagai warga Jakarta, nyok kita sukseskan Jakarta mengejut kota yang ramah lingkungan. Demikian laporan Om Suhirman dari Jakarta.